Intro Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap penuh sukacita karena kasih Allah senantiasa menyertai Anda. Senang sekali saya Bernadette Esther bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Kita juga akan mendengarkan sabda Allah melalui surat kepada orang Ibrani, bab 6 ayat 10 sampai 20, serta Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, puji Tuhan ala semesta alam, Romo Antonio Suhardi Antoro PR hadir bersama kita. Romo Antoro atau Romo Aan, demikian sahabaan akrab beliau akan memberikan renungan dan inspirasi iman dari sabda Allah melalui bacaan liturgi yang akan kita dengar nanti. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah sangat mengenal sosok Romo Aan. Dan saya yakin juga di antara para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik ada yang mengikuti Youtube Inspirasiku di antara. Sebuah renungan harian yang dibawakan oleh Romo Aan. Juga siapa tahu di antara Anda juga ada yang mengikuti dan ikut berdoa setiap hari Jumat pukul 3 bersama Romo Aan. Nah, mari kita sabar beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Aan? Kabar baik Mbak Bernadette atau Mbak Bey. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik juga selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap bersamangat di tahun yang baru ini. Baik, terima kasih Romo senantiasa berkenan untuk hadir dalam acara ini dan menjumpai para pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Kita akan mulai seperti biasa Romo Aan dengan doa pembuka dan Romo Aan yang akan memimpin. Monggo Romo. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengakdimu di Padanggurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasih Engkau melebihi segala sesuatu. Semoga kami telah berkobar dalam mematuhi perintah-perintah Yesus Kristus Putra. Sebab Ialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase, rohani katolik yang terkasih, antifon pembuka, orang benar akan bertumbuh bagaikan pohon kurma. Ia akan berkembang seperti pohon aras di Libanon, ditanam di bait Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil. Maka, tidak mungkin ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Kami ingin kalian jangan menjadi lamban, tetapi tetap bersemangat mengikuti jejak mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dalam sumpah itu, ia berjanji, Sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau orang bersumpah, ia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan baginya sumpah itu menjadi suatu pengukuhan yang mengakhiri segala kesangsian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah tidak berubah-ubah dan tentang ini, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi, maksud Allah mengikat janji dengan sumpah ialah supaya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sahuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sahuh yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan referen, Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kepada orang takwa, diberikannya rejeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dasyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selamanya ingat akan perjanjiannya. Haleluya, 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 Haleluya. Bapak Tuhan kita, Yusuf Kristus akan menerangi budi kita. Agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Marku. Ilmu yang kata Tuhan. Pada suatu hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik pulir gandum. Maka kata orang-orang parisi kepada Yesus, Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat? Jawab Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiyatar menjabat sebagai imam agung lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi, anak manusia adalah Tuhan juga atas hari sabat. Demikianlah sabat Tuhan Terbucilah Kristus Ya, Romo Antara, Romo A'an dari surat kepada orang Ibrani tadi Kita mendengar bahwa Abraham menanti janji Tuhan dengan sabar dan pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Apa inspirasi imam yang Hendak Romo A'an sampaikan kepada kami? Kalau kita melihat pengalaman dari Abraham ini, bagaimana ia sungguh bertiman akan Tuhan Allah yang menjanjikan apa yang menjadi pengharapannya. Maka, juga tadi dikatakan di sana bahwa dia dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, jadi nilai yang pertama adalah iman, lalu yang kedua adalah kesabaran. Ini menjadi dasar dalam hidup kita sebagai umat beriman. Ketika kita mengimani, tentunya pasti akan punya sikap penuh sabar dan kesetiaan. Jadi, ini sudah satu logika ya dalam hidup kita. Kalau ketika orang, aku yakin, aku percaya kok. Pasti dia akan menunggu. Dia akan menanti dengan penuh kesabaran. Karena apa? Modal keyakinan dia itu. Ketika orang yakin, aku percaya. Katakanlah misalnya, aku dijanjikan oleh Mbak Bey. Romo nanti ini, oke. Karena saya percaya. Saya percaya sama Mbak Bey. Maka, saya tetap pasti akan menunggu. Meskipun mungkin, yang dijanjikan itu, harusnya kita sudah janjikan jam 3. Ternyata baru datang atau disampaikan jam 3 lewat. Tapi, sebagai orang yang yakin, yang percaya, dia pasti akan sabar. Meskipun mungkin, di dalam penantiannya itu, ada banyak tawaran-tawaran. yang dihadapkan pada dia. Tentunya Abraham pun juga mengalami itu. Tapi, ketika Allah, dikatakan Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, maka, bahkan dalam sumpah itu sendiri, Tuhan berjanji, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan, akan membuat engkau sangat banyak. Lalu, dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Nah, jadi, kesabaran, jadi, nilai kesabaran ini menjadi penting. Ketika orang itu beriman. Sabar di sini juga boleh diartikan, di dalam nilai Kristian yang lain, yaitu, kesetiaan. Jadi, orang yang beriman pasti dia akan setia, akan taat, ya. Bahasa umumnya sabarlah, gitu. Nah, ini menjadi satu kesatuan dari bentuk iman yang dihayatinya. Itu, Mbak Bey. Ya, Romo A'an. Ini juga tadi disinggung tentang harapan, ya, Romo. Dalam kehidupan, harapan itu sangat penting, Romo. Karena, tanpa harapan, kita tak mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan dan keadaan dalam dunia ini, ya, Romo. Betul. Maka, di dalam nilai Kristiani itu, kan ada tiga hal, ya. Iman, harapan, dan kasih. Jadi, pertama-tama, orang punya iman dulu. Iman itu kan keyakinan. Ketika orang yakin, ini udah dengan sendirinya juga, tentunya ada modal awal, dia punya harapan. Ya, dia punya harapan. Karena, aku beriman dulu. Aku yakin Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan membantu saya. Nah, dengan keyakinannya itu, disitulah ada secercah harapan dalam dirinya. Maka, lalu, ketika orang semakin yakin, semakin percaya, maka harapannya akan semakin tumbuh. Akan semakin berkembang. Dia akan semakin, oh ya, yang tadinya mungkin putus asa, tadinya mungkin, aduh, ragu-ragu, bimbang, tapi karena keyakinannya, dia diyakinkan bahkan, kan. Tuhan sendiri meyakinkan kepada Abraham. Maka, dia lalu berharap, punya harapan itu. Ini makanya penting. Kita punya harapan itu. Karena kalau tidak, nah, ini agak susah nanti. Kalau kita nggak punya harapan, diajak maju, pasti susah. Karena apa? Orang lalu, apa ya, lebih pada melihatnya, nanti, aku nggak bisa. Aku kurang ini, kurang itu. Jadi lebih ke negatif terhadap dirinya. Kalau pengharapan ini kan menyangkut dalam diri seseorang. Kalau orang nggak punya harapan, nah, ini agak susah. Sehingga akhirnya apa? Kalau banyak kejadian-kejadian di media sosial itu, misalnya bunuh diri, macam-macam hal itu, ya karena mereka nggak punya harapan. Dengan nggak ada harapan, itu tentunya juga, imannya pasti goyah. Nggak kuat imannya. Kan gitu. gitu, Mbak Ben. Ya, Romo A'an. Tadi, ini di ayat 19, sudah ditulis, diwartakan dengan bagus sekali ya, Ramo. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Luar biasa ya, Romo. Kalau kita punya iman dan harapan yang kita taruh kepada Tuhan, tidak akan sia-sia sebab dia adalah jaminan kepastian dan di dalam dia, hidup kita akan menjadi aman dalam perlindungan ya, Terromo. Betul. Nah, jadi pengharapan itu digambarkan sebagai sawuh. Sawuh tahu ya? Sebenarnya jangkar ya, Romo? Oh, jangkar. Kalau itu ada perahu kan, itu kan pas berlabuh, maka sawuh itu akan ditambatkan di sana itu. Supaya dia kuat. Ketika nanti ada gelombang, ada badai, dia nggak akan terombang ambil. Atau tidak akan lari kemana-mana. Karena sawuh itu udah ditambatkan di sana gitu. Supaya nanti ketika mau dipakai lagi, udah siap lagi. Seperti itu. Maka dikatakan pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman. Untuk kapal kita ini loh. Kapal diri kita ini. Supaya nanti ketika mengarungi, samudera raya itu kuat menghadapi berbagai badai dan gelombang kehidupan. Baik, Romo mungkin ada bisa juga dijelaskan tadi bagus sekali dalam Masmur. Walaupun Allah sudah membuat perjanjian, tetapi di ayat 3 tadi disebutkan, ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Jadi artinya tergantung kembali kepada diri kita ya, Romo. Apakah kita mau mengikuti dan percaya, memiliki iman, harapan, dan kasih kepada sebagai salah satu bukti bahwa kita pengikut Kristus? Jadi Tuhan kita itu memberi kebebasan kepada kita. Tapi Tuhan tidak pernah Tuhan itu selalu berpegang teguh pada apa yang dia janjikan. Ada ayat saya lupa, dia mengatakan begini, meskipun kita mamis yang gak setia, tapi Tuhan akan tetap setia. Nah ini sebagai satu gambaran. Bahwa Allah memberi kebebasan, terserah kamu mau atau tidak, saya memberikan kebebasan untuk ini. Saya begini, begini, begini. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita. Maka kalau kita melaksanakan apa yang tentunya Tuhan harapkan, ya kita akan menerima keselamatan. Tapi sebaliknya kalau enggak ya, itu ditanggung sendirilah urusan itu. Tuhan sudah menyampaikan kok gitu. Maka di dunia ini kan boleh dibilang, kalau kita mau kelompokkan, ada yang baik, ada yang enggak baik kan. Yang enggak baik inilah mereka yang memutuskan sendiri tidak mau ikut Tuhan. Kan gitu. Jadi ini bisa berlaku untuk apa saja. Jadi bahkan mungkin kadang kita bertanya-tanya, Romo kok masih, kok kalau Tuhan baik, Tuhan maha penyayang, Tuhan itu maha kuasa, kok masih ada kejahatan ya? Itulah kebebasan manusia. Jadi mereka yang jahat, mereka yang jauh dari apa yang diajarkan Tuhan itu karena mereka mengambil keputusan bebas itu untuk tidak mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Itu. jadi bukan karena Tuhan. Tapi ya karena manusia itu sendiri, saya ambil sikap yang seperti ini, seperti itu. Baik, sahabat wasa, ini katolik yang terkasih. Tadi kita dalam masmur mendengar, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Baik, mari kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo A'an sampaikan tadi. Apakah kita sepenuhnya menaruh harapan kita kepada Tuhan? Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat wasa, rohni katolik yang terkasih. Anda masih bersama kami, Romo Antonius Suhardi Antoro PR dan saya, Bernadette Eser. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021 at gmail.com atau mengirimkan melalui WA melalui nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo A'an, tadi penginjil Markus mengisahkan Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan memperdebatkan topik yang sangat sensitif, yakni tentang hukum sahabat ya, Romo. Apa inspirasi iman dari Injil Markus tadi, Romo A'an? Tentunya, sahabat Tuhan hari ini itu masih kontekstual untuk saat ini ya. Meskipun, mungkin dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi, intinya selalu sama. Orang kan selalu bicara soal hukum, aturan itu kan, boleh nggak boleh, gitu kan. ini harus, bahkan kita aturan liturgi-luturgi aja itu kadang juga, eh ini harus berdiri, ini harus duduk, dan sebagainya, gitu. Yang kadangkala itu nggak sangat esensial, gitu ya. Nah, karena kadang konkretnya kan, itu kadang nggak bisa diperlakukan untuk misalnya berdiri, padahal dia orang yang nggak bisa berdiri, udah nggak bisa berdiri. Berdiri saja harus dibantu, gitu. Itu berarti kan udah nggak bisa, kan. gitu. Saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Poskop kita, Bapak Kadinal Suhario ini, gitu. Bahwa beliau itu sangat yang yang tidak, apa ya, mungkin boleh dibilang ya nggak sangat mengikuti aturan yang harus begini, harus begitu, gitu. Tapi yang penting bagaimana sikap batin kita. Ya, sikap batin kita. Jelas, Yesus sudah mengatakan hari sabat itu diadakan untuk manusia. Ya. dalam arti ini kan untuk keselamat umat manusia, bukan manusia untuk hari sabat, jadi bukan lalu dengan aturan-aturan seperti itu, gitu. Tapi ini untuk keselamatan kita. Dan bahkan dalam sabat Tuhan sudah dikasih contoh, nih. Contohnya konkret sekali. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya itu kelaparan. Ini konteks kelaparan, nih. lalu Daud dan pengiringnya ini masuk ke rumah Allah. Waktu itu Abiyatar menjadi Imam Agung. Lalu mereka ini makan roti sajian. Padahal roti itu nggak boleh loh dimakan kecuali oleh imam-imam saja. Tapi Musa itu makan dan diberikan kepada para pengikutnya itu. Nah, ini karena apa? Kita lihat situasinya. Kalau tidak makan, kelaparan, ini bisa binasa, bisa mati. Bisa pingsan. Maka Musa ambil jalan itu. Saya boleh dibilang orang Farisi mengatakan melanggar aturan. Benar, memang melanggar. Melanggar adat istiadat. tetapi ini demi apa? Demi manusia. Demi keselamatan umat manusia. Maka dia lakukan itu. Sama dalam hal karena apa? Aturan itu dibuat supaya apa? Kalau ini dalam konteks hidup bersama, hidup komunitas. Kalau enggak, wah bisa kacau kan? Tapi kita melihat nanti kasus per kasusnya. Jadi nggak bisa langsung diaktikan seperti itu saja. Maka kehadiran Yesus itu kan di dalam sabda Tuhan yang lain mengatakan bahwa aku tidak akan menghilangkan satu yotapun titik dari hukum Taurat. Tidak, tidak. Yesus nggak akan menghilangkan. Itu tetap. Tapi mengenapi, menyempurnakan. Yang seperti apa yang harus disempurnakan? Yang kayak gitu tadi. Ketika Mososih ini ada makanan di satu sisi ada orang kelaparan di hadapannya. Maksud kita nggak kasih sih? Kan gitu. Padahal aturannya ini nggak boleh loh. Ini hanya untuk imam. Nggak boleh nih untuk awam. Untuk orang-orang ini nggak boleh. Tapi demi keselamatan orang-orang itu diberikan. Nah, ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita bahwa kalau kita kontekskan dalam hidup kita sehari-hari ada banyak aturan-aturan iya. Itu untuk ketertiban kita. Tapi ketika dalam konteks yang ini menyangkut keselamatan umat manusia ini harus nomor satukan. Atau dalam arti tertentu kalau bahasa sekarang ya awam ya menyangkut ham. Ini yang harus diutamakan keselamatan ini gitu. Sama kan di konteks yang lain Yesus mengatakan kan nggak boleh hari sabat itu bekerja menuntun sapi. Tapi di situ ada sapinya itu lagi jatuh terjurumus di curang didiamkan biar dia mati. Tidak kan? Harus ditolongkan. Harus diselamatkan dulu gitu. Bahwa ini benar hari sabat tapi demi keselamatan binatang ini saya selamatkan dulu. Itu. Karena juga nggak ngubah apapun kok ini menjadi selamat. Nah itu yang sebetulnya mau yang di istilahnya dicermati dan di ini oleh Yesus sendiri gitu ya yang diajak untuk orang berpikir nih bener nggak sih? Jangan-jangan kita itu hanya hanya yaudah aturannya begini begitu. Dah gitu. nggak melihat dari sisi kemanusiaan seseorang itu gitu. Nah ini yang mau diajarkan oleh Yesus di dalam sabdanya hari ini ketika Yesus bicara mengenai para murid yang sedang memetik bulir gandum lalu dicermati dan juga dibicarakan oleh orang-orang farisi itu mengapa berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Coba orang menyelamatkan mosok nunggu nanti kalau udah nggak di sabat kan tidak dong ya kan aku sekarang konteks kita saat ini aku mau ke gereja lalu di jalan ada kecelakaan yang ada di depan saya saya harus nolong enggak ah aku mau ke gereja kok biarin aja apakah seperti itu kan tidak itu yang dikritisi oleh Yesus itu maka ketika orang berantem percuma kamu ke gereja kamu masih masih punya musuh bergame dululah kamu pulang dululah tinggal persembahanmu disitu tinggalkan dulu kamu bergame dengan saudaramu itu dengan musuh musuh itu baru setelah itu kamu berdoa kamu datang ke rumah Allah kan itu yang juga dicermati oleh Yesus gitu orang-orang parisi ahli taurat kan yang seperti itu biar yang maunya dipuji gitu loh maunya apa-apa melakukan semuanya apa-apa hanya dipuji hanya demi dilihat orang demi ini gitu loh gitu dan sekarang juga orang-orang parisi jaman sekarang banyak yang seperti itu sekarang ya aku mau nyumbang aku membantu harus dipotoin dulu deh ini begitu ya bukti nyumbang kan gak harus dipotokan ya iya iya kan ada ada bohnya apa itu juga cukup menurut saya sih gitu ya tapi kalau lalu harus ini harus itu gitu kan kesannya kan itu tadi yang dicermati oleh Yesus itu mbak mbak keadaan sesama di sekeliling yang membutuhkan uluran kasih seperti yang Romo kisahkan tadi itu tadi maka kalau kita bicara kembali kepada tema kita iman kita ini kan harus diwujudkan diwujudkan dalam tindakan bukan sekadar oh aku beriman loh aku berdoa loh setiap setiap hari minggu aku ke gereja aku selalu novena setiap Jumat jam 3 aku ikut doa koronka gitu ya tapi itu diwujudkan enggak dalam tindakan kita perbuatan kita kepada sesama kita ketika ada orang yang membutuhkan aku membantu ada atau malah aku masih ya masih punya dalam tanda kutip musuh-musuh tadi gitu yaitu menurut saya ya percuma saya berdoa saya ini padahal relasi kita dengan Tuhan ini kan terwujud dalam relasi kita dengan sesama ya hubungan kita atas bawah dengan Tuhan ini ya harus terwujud dengan sesama kita ini bagaimana gitu enggak cukup bahwa aku hanya dengan Tuhan begini enggak Tuhan nyampak dalam diri sesama kita kok gitu ingat sabda Tuhan yang lain ketika orang bertanya Tuhan kapan kamu telanjang Tuhan kamu lapar ya ketika aku lapar ketika aku ini ya sesama aku itu orang-orang yang ada di hadapanmu sendiri ketika mereka itu hadir ya Tuhan kan yang nampak sekarang dalam diri sesama karena kita ini juga diciptakan secitra dengan Tuhan kok serupa dengan Tuhan nah ini yang seringkali enggak kita sadari seolah-olah seolah-olah kalau aku beriman itu ya sudah relasiku dengan Tuhan itu saja tapi tindakannya bahkan lalu menjelek-jelekkan yang lain dan sebagainya itu ya dipertanyakan imannya kepada Tuhan menurut saya gitu Mbak Bek baik Romo berarti tindakan menolong orang yang lapar lalu kemudian menyembuhkan orang sakit menghibur yang berduka dan masih banyak lagi yang Yesus sendiri juga lakukan mempertegas bahwa hukum cinta kasih perlu diletakkan di atas segalanya apalagi di atas peraturan ya Romo iya betul di atas peraturan kenapa kasih itu tadi dasarnya jadi bukan dasarnya aturan-aturan oh aturannya ngomong ini aturannya mau begitu atau nanti sama kalau kita udah memasuki masa masa terapas Romo ini itu banyak hal yang bertanya-tanya yang penting bagaimana disposisi batin kita itu kan hanya sarana aku gak makan ini gak makan itu aku pantang ini pantang itu masing-masing yang harus menentukan itulah gereja katolik gak pernah kan menentukan oh kamu harus ini semuanya sama enggak tentukan yang menurut saya ini membutuhkan suatu perjuangan gimana ya kalau aku suka makannya ini aku harus pantang itu kan beda-beda kan orang aku sekarang orang gak pernah ngerokok aku pantang ngerokok emang gak ngerokok ya gak gak butuh perjuangan itu beda ketika orang ngerokok aku mau bener-bener pantang ngerokok itu susah disitulah perjuangannya kan gitu bagaimana saya berjuang untuk itu gitu ya jadi disitulah makanya Yesus selalu memberikan kebebasan kepada kita untuk itu karena disitulah kita ini bisa mengukur diri kita sendiri seperti itu ya baik terima kasih untuk renungannya yang sungguh menggugah mencerahkan dan menguatkan iman kami Romo A'an sahabat oase rohani katolik yang terkasih sebagai orang beriman semakin kita taat pada aturan kita juga harus semakin peduli dan berbelas kasih kepada sesama karena hidup dan keselamatan manusia sesama kita jauh melampaui sebuah peraturan baik terima kasih Romo A'an sahabat oase rohani katolik yang terkasih kita sudah berada di penghujung acara kita akan mengakhirnya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo A'an silahkan Romo dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah Bapak sumber kebebasan engkau telah memberi kami rahmat berlimpah dalam hidup kami kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga lingkungan dan masyarakat yang dipenuhi dengan cinta kasih keadilan dan kedamaian supaya kami mampu untuk menjadi saluran rahmat dan berkatmu bagi sesama kami ini semua kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami amin amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin Romo mohon berkat Romo baik saudari saudari yang terkasih mari kita mengakhiri perjumpaan kita dalam kuasa rohani katolik dengan mohon berkat Tuhan dan nanti kita akan menerima tugas perutusan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya semoga saudari saudara sekalian keluarga keluarga dan komunitas kita orang-orang yang kita doakan mereka yang sakit yang menderita seluruh tugas belajar pekerjaan usaha serta karya pelayanan kita dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin maturnun Romo sami-sami sahabat wasa rohani katolik yang terkasih dengan demikian usai sudah acara kita hari ini saya Bernadette Esther dan saya Romo Aan kami berdua pamit undur diri sampai jumpa pada acara wasa rohani katolik edisi berikutnya salam selamat menikmati